Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wadukes, makhluk, dan sahabat semua di video kali mas bro saya akan tunjukkan 11 rekor sapise yang saya dimakan hanya 2 ikat saya tunjukkan ini saya beri contoh tumbuhan yang saya arif itu yang pertama nanti kita lihat ini 2 ikat motor supra dan ini motor satria saya lanjut ini adalah rumput yang pertama yaitu rumput kacang kacangan ini jenisnya mas bro kalau mas bro ketemu jenis rumput seperti ini bisa di arif mas bro ini sapi paling suka sekali dengan rumput ini kemudian rumput kacang asu atau kacang kapri lihat rumputnya seperti itu mas bro bisa dilihat kemudian yang ketiga kemudian yang ketiga ini rumput ramban kangkung kenapa saya katakan ramban kangkung karena ini bunganya persis dengan bunga kangkung mas bro warnanya putih nah jadi ini ya mas bro ya jadi dua ikat jadi dua ikat itu rombong motor bapak saya tadi yang supra kemudian tadi motor satria adalah rumput yang saya arif ini mas bro jadi ini saya ambil sesuai dengan janji saya saya memperlihatkan rumput hasil saya ngarif di replanting set mas bro ini yang ditumbang mas bro menggunakan alat berat tadi nah itu dia mas bro ya video saya durasi singkat saja tadi ya karena kebetulan hp nya panas jadi singkat betul tadi mati sendiri mas bro nah jadi sapi 11 ekor itu saya beri dua motor ya jadi dua ikat motor gulungan besar itu mas bro di motor satria dan motor supra tadi yang dibawa bapak tadi ya nah jadi itulah penjelasan singkat saya jadi jadi tidak pusing mas bro untuk mencari makan untuk sapi bali itu sangat mudah sekali jadi sapi 11 ekor itu saya beri makan hanya dua rombong motor atau dua ikat itu aja mas bro ya tapi ikatannya ya lumayan besar mas bro ya karena untuk mencukupi sapi saya 11 ekor ini sapi saya dan sapi kedua orang tua saya karena sapi saya 6 sapi bapak saya 5 jadi 11 jumlahnya mas bro sapi saya ini sudah tidak saya liarkan lagi saya kandang saya kurung dalam pagar banyak yang menanyakan berapa sih dalam kandang pagar itu hanya setengah hektare saja mas bro itu hanya tempat peristirahatan tempat untuk beri makan jadi ini sekarang full ngarit mas bro makan ya makan dalam kandang itu makanya rumputnya bersih mas bro pendek-pendek gitu jadi itu mas bro ya penjelasan singkat saya tentang rumput tadi yang saya sudah jelaskan mungkin mas bro dan sahabat semua bisa mencari rumput yang tiga jenis tadi bisa diberikan untuk sapi-sapinya ya selain kita mempunyai cadangan rumput nanam gajahan daun singkong nah jadi rumput yang saya arit mas bro itu adalah rumput yang di planting sawit mas bro nah itu tadi ada yang disuntik gitu ya itu mandiri kalau disuntik yang di sawit kecil tadi itu ya di menggunakan alat berat nanti suatu saat nanti mas bro nanti saya akan review untuk cara penumbangnya sawit-sawit besar tadi jadilah tempat saya mengarit mas bro mencari makan sapi-sapi saya sebelas ekor ya hanya seperti itu mas bro jadi kadang dua ikat kadang tiga ikat tapi ini sudah berapa hari ini saya dua ikat-dua ikat aja dua ikat gerombong ya motor satria dan satu gerombong nah lihat mas bro sapi hitam saya nah ini sedang makan mas bro hasil rumput yang saya arit tadi yaitu gabungan dari rumput jenis rumput kacang-kacangan rumput kacang asu kacang apri dan rumput rem ramban kangkung karena mirip dengan kangkung sebenarnya ada juga daun pisang hutan mas bro ini saya tapi tidak saya video tadi mas bro ya tapi ini sebenarnya daun pisang hutan juga sapi saya senang sekali jadi sebenarnya banyak pakan alternatif yang bisa kita gunakan bisa kita beri makan untuk sapi-sapi bali ya jadi sebenarnya sangat mudah sekali sangat sederhana sekali praktis karena sapi-sapi ini sangat suka sekali jadi sapi dalam kandang ini sapi 11 ekor hanya saya beri makan tadi mas bro ya sesuai dengan video yang saya perlihatkan tadi oke mas bro dan sahabat semua di video kali ini inilah janji saya yang sudah saya tepatin bahwa saya akan review tempat saya mengaret rumput jenis rumput yang searet yang saya beri makan kepada sapi saya karena rumput-rumput susah jadi saya menggunakan ramban-ramban ini mas bro ya rumput kacang-kacangan yang saya arit ini oke mudah-mudahan informasi ini bermanfaat dan bisa dipraktekkan mas bro dan sahabat semua ketika ingin memberi makan liat gemuk maksud saya perutnya besar dimasuk jadi tidak saya video langsung itu jadi langsung oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih